Sebenernya gue bisa bilang, kalau misalnya film ini sebenernya standar, tapi dia punya sesuatu yang menurut gue ngasih impact tersendiri ke penontonnya. Kita bahas. Halo sebenernya, selamat datang di jurnal film gue yang lainnya, dan selamat datang di channel Irhasyosana. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal film terbarunya Cinemako Pictures berjudul Bolehkah Sekali Saja Kumenangis? Ya memang judulnya lumayan panjang ya, karena kalau kita lihat di dua film sebelumnya, khususnya film pertamanya mereka, judulnya tuh lumayan panjang banget. Oke, jadi sama kayak visi mereka di dua film sebelumnya, film kali ini juga mengangkat hal terkait soal kesehatan mental gitu. Dan kali ini kesehatan mentalnya itu terkait dengan masalah pengendalian emosi, kemampuan untuk komunikasi dan mengungkapkan perasaan, dan juga masalah KDRT gitu. Sebenernya dari ini semua, cerita si karakter Perdilatu Konsina ataupun karakter Baskara yang diperanin sama Dikta, sebenernya ini semua ini menurut gue baik secara formula tensi cerita, abis itu arah cerita, entah kenapa gue rasa ini sederhana gitu. Dan ya kasarnya standar. Apa yang mereka taruh di sini tuh sebenernya udah banyak bisa kita lihat di berbagai film-film lainnya, atau bahkan tontonan-tontonan lainnya gitu. Kayak kemana arah ceritanya, abis ini apa yang terjadi, resolusinya gimana, itu bahkan dari konfliknya pun itu ya seperti itulah gitu. Tapi menurut gue apa yang unggul dari situ adalah justru di bagaimana cara mereka mendeliverinya. Ceritanya memang standar, sederhana, tapi gue bisa bilang ceritanya ya cukup mudah dan nyaman untuk dinikmati gitu. Dan menurut gue hal itu didukung oleh berbagai hal. Pertama yang udah didisklaimer juga di awal film, kalau misalnya film ini di dalam pengembangannya, khususnya mengenai aspek terkait mental dan sebagainya, itu dikaji bener-bener gitu. Dan salah satunya soal kekerasan dan sebagainya itu dikaji ke Komnas Perempuan. Dan menurut gue itu mungkin bisa jadi salah satu nilai unggul, karena film ini jadi punya amunisi untuk bagaimana mendeskripsikan kesehatan mental, tanda-tandanya, perilakunya, bahkan sampai ke solusinya dengan cara yang baik gitu. Sehingga ya harusnya secara psikologi manusia pun, apa yang mereka sampaikan jadinya on point gitu. Jadi dia udah bisa bikin gimana caranya supaya apa yang terjadi ini lebih relate gitu ke penontonnya. Nah selain dari itu, gue juga bisa ngeliat kalau misalnya pembawaan yang mereka bawa di film ini juga, secara naskah, mereka bikin untuk bisa senatural dan semembumi mungkin gitu. Mungkin buat orang-orang yang gak begitu kenal kehidupan anak-anak muda, yang tinggal di daerah ibu kota dengan pekerjaan yang seperti itu, mungkin gak akan relate gitu. Tapi kalau misalnya kita seenggaknya udah ngeliat kehidupan yang seperti itu, mungkin ini bakal jauh lebih relate. Sesimpel kayak lingkungan kerjanya si karakter Prilly gitu. Sebuah kantor yang orang-orang yang sederhana, gak ada yang pake seragam, malah pake hoodie, celana pendek, abis itu ada beanbag, ada PS. Mungkin beberapa diantarnya bakal ngerasa apaan sih ini gitu. Tapi ya pada kenyataannya udah gak sedikit loh kantor yang lebih casual kayak gitu gitu. Abis itu cara mereka berdialog juga. Banyak dialog-dialog yang mungkin di beberapa titik memang masih agak terkesan film banget gitu. Tapi gak sedikit juga dialog yang kesannya natural gitu. Kayak gimana cara anak-anak diumurannya ini berusaha untuk tidak merasa cringe ketika mengatakan hal cringe, atau hal-hal yang semacam itu gitu. Pokoknya secara mereka bertutur itu bikin film ini kerasa lebih fluid dan natural. Tapi yang paling membungkus dari berbagai aspek itu semua, kembali lagi ya sebenernya ini adalah senjata mereka. Mereka ya ngangka topik yang lumayan universal dan fragile buat banyak orang. Jadi ada berbagai potongan cerita lah yang bisa dibilang relate ke berbagai pihak. Mulai dari tutur kata ataupun cerita dari beberapa karakter sampingan yang sederhana, tapi mungkin banyak terjadi di orang-orang, atau bahkan cerita dari kedua karakter utamanya itu sendiri. Nah, kalau soal acting, ini juga sebenernya yang pengen gue apresiasiin. Semua hal yang disebutin tadi menurut gue akan kurang tersampaikan kalau misalnya actingnya itu nggak ter-deliver dengan lumayan baik. Mungkin bukan performa acting yang luar biasa, yang udah terlihat jelas kalau misalnya ini adalah sebuah pewatakan yang kompleks dan semacamnya gitu. Tapi semua pemain di sini menurut gue bisa menggambarkan karakter yang humanis, manusiawi, biasa aja, tapi dengan baik. Mulai dari karakter Prilly, karakter Baskar yang diperanin Dikta, bahkan menurut gue yang menurut gue paling menonjol adalah karakter dari ayahnya. Ya, dari masalah ini sebenernya bukan bermaksud gue membela pihak-pihak tertentu atau dua kubu dari film ini, tapi gue ngerasa memang sebab akibat dari si karakter ayahnya ini, ya adalah sesuatu yang sifatnya mungkin terjadi di orang lain juga gitu. Seorang ayah, seorang laki-laki dengan beban dan tanggung jawab yang besar atau tanggung jawab moral yang besar membawa mereka ke ego yang menjadi mekanisme pertahanan mereka. Kemudian di satu titik itu harus diruntuhkan untuk mempertahankan sesuatu, itu semua terlihat gitu dari gimana cara dari Pasurya Saputra beracting. Salah satu momen yang gue suka sebenernya adalah momen ketika ayahnya ini berusaha untuk menahan ibu dan anaknya dari keluar rumah. Di situ bisa kelihatan banget, cuman dari cara dia ekspresi dan bergestur, gue bisa lihat dia yang tadi pengen denial, masih mengandalkan egonya dan juga coping-nya itu, perlahan tidak punya pilihan lain untuk meruntuhkan itu semua dan menyadari bahwa apa yang dia lakukan selama ini, ya nggak bener gitu. Dan itu semua menariknya tersampaikan hanya dari gestur dia gitu. Walaupun memang itu juga dibantu oleh gue yang gue sendiri ngeliatnya ngerasa relate gitu, karena gue udah cukup mengerti juga gitu bagaimana sudut pandang si ayahnya ini gitu. Ya intinya soal cerita kayak gitu lah ya, dia bukan cerita yang istimewa banget, tidak grande secara penulisan ataupun arah plot yang mind-blowing bikin mewek terisak-isak, tapi film ini lebih ke menghadirkan cerita yang ya mungkin bisa dibilang generic, tapi dengan deliver yang bener-bener intim dan ya mendalam gitu. Dan mereka berhasil untuk menargetkan berbagai penonton dengan berbagai latar cerita gitu, dan menemukan benang merah di dalamnya. Nah terus soal teknis gimana nih soal production value? Gue bisa bilang sebenarnya secara cinematografis, secara shot, bagaimana mereka bikin color grading di film ini sebenarnya lumayan enak. Warnanya tuh jelas lah dia, warnanya tuh agak ke arah warna yang dingin, tapi colorful, dan gue bisa lihat gitu, gimana mereka di luar rumah itu secara set, secara warna, itu kelihatan lebih cerah, warnanya kontras, sedangkan begitu di rumah itu warnanya biru gelap. Nah itu menurut gue menarik banget gitu, untuk menggambarin si karakter kita yang ngerasa rumahnya tuh suram gitu. Dan ada satu shot yang gue suka, yaitu shot cermin. Harusnya di trailer ada, jadi si Pril itu kayak ada di tengah lingkaran cermin gitu, ngasih lihat interior kantornya, tapi pinggir-pinggir itu adalah tembok yang datar gitu, yang polos. Nah tapi ada kekurangan yang fatal banget di visual film ini, yaitu ada di divisi continuity. Kalau gue perhatiin film ini punya banyak banget kekurangan di kontinuitas antar shotnya gitu. Di dalam satu scene aja, banyak banget adegan-adegan yang continuity posisi kepala, atau tangan, itu nggak diperhatiin dengan baik gitu. Jangankan rambut, kepala aja itu nggak dibenerin. Salah satu yang paling gue notice adalah adegan ketika si Dikta, si Baskara ini lagi ngomong sama Prilly. Di shot medium close up, dia itu kepalanya lagi nengok ke kiri. Sedangkan ketika dia lagi pake shot yang agak lebar, yang agak jauh, kepalanya lurus. Dan gue bisa tau betul, itu adalah adegan yang bener-bener sama. Nggak ada L-cut atau J-cut-nya dan sebagainya. Dan menurut gue itu adalah kesalahan yang sayang banget sih. Terus kalau musik, audio gimana? Ya menurut gue ya standar aja gitu. Bukan berarti jelek, tapi film ini ya cukup lah untuk punya audio yang mendukung cara mereka mendelivery ceritanya yang sederhana itu. Lagu runtuh yang udah sering gue denger itu pun, rasanya ya masih dapet-dapet aja itu untuk ngasih feel di film ini. Nah, terlepas dari itu semua, ini entah karena bias, atau internal jokes, dan sebagainya, ada beberapa momen yang gue suka di film ini. Pertama adalah momen ketika karakter yang diperanin sama Yono Bakri berantem sama si Dikta, si Bhaskara ini. Kalau misalnya kalian yang nonton podcast PWK, kalian bisa lihat lah, Dikta sempat muncul di situ dengan dandananya yang seperti itu. Kemudian beberapa episode setelahnya, dandananya si Dikta itu di-copy sama-perti sama Yono Bakri. Dan itu jadi ya tertawaan sendirilah gitu di penggemar podcast itu. Dan di film ini yang bikin gue kaget adalah si Yono Bakri, karakter yang diperanin sama dia, itu pake baju yang sama, persis. Sama baju yang dia pake buat marodiin si Dikta di podcast PWK. Nah, itu momen favorit gue pertama gitu. Dan momen favorit kedua gue adalah adegan emosional. Nah, menariknya di sini adalah mereka gak mendeliver adegan emosional yang bener-bener meledak-meledak. Well, ada sebenarnya adegan meledak-ledak di film ini gitu. Tapi menariknya mereka tidak menjadikan itu sebagai puncaknya gitu. Tapi justru yang mereka jadikan puncak adalah adegan yang sederhana. Yaitu adegan apa? Adegan ketika ayahnya ngasih ikan ke anaknya. Itu sederhana. Tapi kalau kalian udah ngikutin keseluruhan ceritanya, entah kenapa itu kerasa kayak... Ya, gitu lah gitu. Ya, jadi kalau mau diringkas ya intinya film ini ya another film drama lainnya dengan cerita yang hitungannya bisa dibilang gampang ketebak dan ya jenerik. Tapi bagaimana mereka mendeliver, apa yang mereka sampaikan, itu sangat natural, sangat fluid dan organik. Sehingga ya berhasil menyentuh ke banyak penonton gitu. Salah satunya ya gue gitu. Gimana menurut kalian soal film ini? Langsung aja kita diskusi di bawah, komentar di bawah. Dan gitu dulu pembahasan gue untuk film. Bolehkah sekali saja gue menangis? Sampai jumpa di film berikutnya dan seperti biasa di channel gue, sebarkan racun. Sub indo by broth3rmax